Oke, kali ini gue mau ngecat bodi Lexan on route 110, Merju Racing, bodi ini udah gue cuci, udah gue potong juga, sekarang gue mau masking bodi ini, buat nantinya gue mau bikin motif-motifnya gitu. Gue pake liquid mask sekarang, BT Design, brandnya BT Design ya, oke sekarang gue mau tuangin, kali ini gue gak pake spray gun, gue mau pake kuas, sebenernya sih bagusan pake spray gun karena dia langsung rata. Kalau pake kuas kayak gini, dia jadinya kayak ada garis-garis gitu tuh, kayak garis-garis gitu, jadi meski gue masking sampe dua kali, dua lapis. Jadi abis ini gue masking, terus gue keringin dulu, baru gue oles lagi yang kedua. Nah ini udah selesai gue masking, gue diamin dulu biar sampe kering dulu, baru gue lapis yang kedua. Oke, nah ini liquid masknya udah kering, gue mau lapis ke lapisan kedua, kenapa jadi gue lapis kedua kali, karena kalau liquid mask ini dia bakalan jadi karet gitu, Jadi kalau misalkan karetnya tipis, pada saat lu copot nanti masknya dia bakalan putus, makanya gue tebelin biar pas saat gue copot nanti masknya dia gak bakalan putus, biar gampang aja sih sebenernya. Oke, ini udah gue lapis yang kedua kali, gue cepetin aja videonya ya. Nah ini lapisan kedua udah kering, sekarang gue mau bikin motif. Sebelum gue bikin motif, gue mesti cari titik tengahnya si body dulu, nah ini cara gue nyari titik tengah, menurut gue ini nyari titik tengah body itu paling gampang udah pake masking tape. Terus lu tandain kiri kanan, gue tandain disini pake spidol, gue titikin, nah terus si masking tape ini gue lipat, titik ketemu titik, nah jadi di lipatan tengah itu pasti udah titik tengahnya si body. Oke. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah gue udah selesai bikin motifnya ya, sekarang gue mau cutting, ini udah masuk proses cutting, gue mau cutting di garis-garis yang udah gue bikin tadi. Nah disini gue mesti pelan-pelan nih motongnya, karena di bodi leksan ini, atau polikarbonet ini, mesti kalau kedaleman motong, ntar pada saat main, nabrak, dia bakalan pecah di garis cutting itu. Jadi mesti pelan-pelan, mesti jangan terlalu tekan. gitu. Nah disini gue abis cutting masking yang di bodi, gue bikin masking lagi nih, cuma pake cutting stiker, nanti gue bakalan bikin ada motif-motif kayak sarang tawan gini. Oke, sekarang udah masuk tahap chat, disini gue pake chat hitam dari ProLine ya, disini sekarang gue bikin shading-shadingnya dulu. bikin shading hitam, nanti baru gue timpa yang masking gue bikin tadi pake yang cutting stiker gitu. Intro Intro selamat menikmati motif saran tawan tadi sekarang gue mau naik cat warna fluorescent red ini gue copot-copotin dulu masking yang mau gue cat warna fluorescent rednya oke kita lihat aja nanti jadinya gimana nah fluorescent rednya udah selesai sekarang gue lagi buka masking yang mana mau gue cat warna putih kali ini cat warna putihnya gue pake brand dari Tamiya selamat menikmati nah ini hasil setelah gue cat warna putih ini udah selesai gak ada yang di cat lagi sekarang gue mau buka masking-masking yang ada di windshield oke bagian terakhir sekarang gue buka plastik bagian luar nah ini dia hasil chat gue kali ini gimana menurut kalian jika kalian suka kalian bisa like jika ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa subscribe jika kalian suka channel ini makasih kalian bisa beri